Bismillah semuanya, sebelum kita mulai mainkan gameplay di episode kali ini kita akan sedikit baca berita dulu dimulai dari keberhasilan kita masuk ke babak perempat final Liga Champion dimana di babak 16 besar kita berhasil mengalahkan Porto dengan agregat tipis 2-1 dan undian perempat final Liga Champion sudah dilakukan kita akan bertemu dengan wakil dari Bundesliga Bayer Leverkusen yang video lag pertamanya kita akan mainkan di episode kali ini ya teman-teman tapi sebelumnya kita akan main dulu di seri A menghadapi Torino sebelum kita bermain di seri A ada kabar lagi ya teman-teman kita sudah mengkonfirmasi kehilangan Elewahi di seri ini karena kembali cedera 3 bulan setelah sebelumnya Elewahi cedera 2 bulan tambah cedera lagi sekarang 3 bulan dimana pertandingan sudah semakin dikit di seri A hanya menisahkan sekitar 9 pertandingan lagi jadi sudah hampir bisa dipastikan Elewahi selesai sudah di seri Svenisia kecuali ya kalau mungkin cederanya bisa lebih cepat mungkin kalau kita bisa masuk ke partai final Liga Champion Elewahi mungkin bisa kita ikut sertakan tapi kondisinya nampaknya agak berat dengan cedera 3 bulan tapi kita lihat saja nanti kedepannya akan seperti apa ya teman-teman di Player of the Week kita berhasil menempatkan 4 pemain ada Cio Henrik, Castello Luqueba, lalu ada Erling Haaland dan Federico Valverie tapi sayangnya di antara 4 pemain ini tidak ada satupun yang masuk ke dalam jajaran Player of the Man di bulan Maret ada 2 pemain Milan, Alex Rizak dan Rafael Leao lalu pemain Ferna Moro dan Jonathan David dari Roma FC di seri A teman-teman Alhamdulillah ternyata ada kabar bagus di seri A ada satu pertandingan yang saya mainkan terpisah tidak saya rekord teman-teman dan kita berhasil menang sebelumnya di akhir bulan Maret kita bertemu kita lihat dulu ya kita bertemu dengan Genoa dan kita berhasil menang 0-2 di satu sisi Juve berhasil ditahan imbang oleh Lece di kandangnya 1-1 episode lalu kita menang dari Juve tipis jarak 3 poin dan ternyata di pertandingan yang tidak saya rekord Lece berhasil menahan imbang Juve jadi Juve hanya dapat 1 poin sehingga sekarang poinnya sama teman-teman sama-sama punya poin 75 dari hasil 6 kemenangan eh sorry 6 hasil imbang 23 kali menang dan 1 kali kalah dan kita unggul dari sisi head to head kalau dilihat dari produktivitas memang Juve produktivitasnya jauh lebih tinggi ya dengan agresivitas 69 gol kita hanya 46 gol dan di pertandingan kali ini kita akan menghadapi Torino yang ada di peringkat 6 punya poin yang sama dengan Inter sama-sama punya poin 53 dengan pertandingan tersisa sekitar 9 pertandingan lagi relatif perebutan gelar juara sepertinya hanya akan ada di 2 klub Venezia dan Juve untuk perebutan tempat ketiga Roma, Milan, Napoli, Torino, Inter, Lazio bahkan kita lihat ke 9 Fiorontina oke jauh sampai Lazio lah sampai Lazio Latium dari 3 dan 8 ini bisa saling bertukar posisi di kalender tanggal 2 kita akan menghadapi Torino dan istirahat sekitar 3 hari Alhamdulillah setiap 3 hari kita baru akan menghadapi Bayer Leverkusen langsung aja kita main ngopertan di ngopertama first Torino di seri let's play the game tinggal sebentar lagi ya teman-teman seri sini akan berakhir mungkin akan tembus episode 80-an sih kayaknya tembus karena kita masih ada pertandingan beberapa lagi di seri A sekitar 9 pertandingan lagi lalu di Liga Champion kita sudah masuk perempat final target saya 2 minggu lah mungkin kita bisa menyelesaikan seri sini ya karena kurang lebih 2 minggu lagi kita bisa mainkan insya Allah ESport FC ESport FC itu akan rilis tanggal 29 September dan saya sudah pre-order tapi pre-ordernya itu Ultimate Edition dan kalau tidak salah Ultimate Edition bisa mainkan 7 hari lebih cepat berarti sekitar tanggal 22-23 kalau tidak ada perubahan saya bisa mulai mainkan untuk ESport FC lebih cepat ya berarti kalau sekarang tanggal 11 kurang lebih sekitar 11 atau 12 hari lagi ya anggaplah kita genapin pelabur sehari kurang lebih 2 minggu jadi targetnya semoga bisa selesai dalam 2 minggu ke depan seris Venezia Kermot FIFA 2-3 target utama kita tidak berubah teman-teman kita coba bawa tim ini untuk jadi jawara Liga Champion karena di season 2 kita gagal meskipun kita kehilangan seorang Elewahi pemain seharga 50 jutaan striker yang tadinya di awal kita dengan Elewahi itu bisa jadi tandem sepadan untuk Erling Haaland punya progres bagus Elewahi tapi faktor cedera bahkan cedera 2 kali dua-duanya panjang 2 bulan dan 3 bulan yang mengharuskan harus menepi tapi kita punya Garcia pemain muda yang bukan real teman-teman tapi kita nemukan dari hasil skut skut dibeli ya kalau gak salah beli atau gratisan gratisan Garcia yang punya rating 84 saya coba optimalkan peran Garcia disini sebagai penggantinya Elewahi dan akan saling bergantian dengan Patrick Kutroni kita akan tes lagi Garcia duet dengan Erling Haaland Bismillahirrahmanirrahim apakah Haaland juga akan bisa menambah pundi-pundi golnya teman-teman sejauh ini Haaland di seri A di musim ini sudah menciptakan 17 gol tapi masih terpaut 3 gol dari Dusan Vlaovic sebagai Kapokanieri pencetak gol terbanyak sementara dengan 20 gol pemain asal Juve Astel Llukeba Vrat dipotong oleh Singo Rauti Cis Dalinga Rauti Singo nah bagus ada Vrat yang considering retarman semakin banyak pemain yang pensiun di musim ini Van Ersen oke Bobega kencang Bobega depan gawang milik Vigzavik justru tendangannya entah kemana arahnya Fred Tomaso Bobega kembali Erling Haaland kali ini Haaland tangan saja oleh Milinko Vigzavik Marco Lazetik Ricci dihentikan lagi Van Ersen Valverde oke shoot Alhamdulillah Garcia 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 kecil-kecil cabai rawit ini udah ada yang sayang sih tapi kita mendapatkan Garcia di momen yang tepat kita memang kehilangan Elewahi tapi kita punya pengganti yang cukup bagus Garcia pemain bernomor 29 kecil-kecil cabai rawit Juan Carlos Garcia 4 musim ya 4 musim kita baru ketemu pemain seperti Garcia gratisan pula Rauji Singo Genetis semoga di FCA 24 di carry mode-nya nanti kita bisa menunggu pemain seperti Garcia lagi ya pemain muda bertalenta tapi semoga kita bisa temukan di awal musim jadi kita bisa tahu perkembangannya kalau disini waktu untuk merubah Garcia jadi striker murni juga gak cukup pak karena butuh 100 hari lebih Valverde Garcia lagi ayo yang muda yang bicara Garcia Alhamdulillah 2 goal Garcia di pertemuan pertama musim ini Torino kita kalahkan 3-1 dan sekarang sudah 2-0 apakah kita akan bisa menciptakan 3 goal lagi Garcia kita lihat umpan yang sangat cantik dari Federico Valverde dan Garcia lama sekali ini hanya membelokan bola saja Garcia Torino siap-siap ini posisi diambil Alisa sama Inter tapi apakah Inter bisa manfaatkan situasi Rauti Cis Dalinga Rauti ya sudah 2-1 apakah akan ada skor yang sama lagi beginilah kalau kita sudah menganggap menang dengan mudah tim lawan gak lama langsung bangkit langsung bangkit 2-1 3 goal di setengah jam permainan goal pertama Rauti lagi dari 8 pertandingannya bersama Torino Vobega Fred oke Haaland Valverde tiang Alhamdulillah memang jatahnya Garcia akrobatik lagi dia overhead kick jatuhnya Garcia Pak Haaland gagal sedangkan salvir deh menang tiang mental di Garcia akrobatik dia ya skor sama 3-1 dengan pertandingan pertama kita lihat Haaland Haaland coba gagal tiang keras dan Garcia yang mudah yang bicara Garcia keren ini pemain bisa menggeser posisi dari Kutroni sebagai pelapis ideal dari Erling Haaland Lurauti diganti langsung pencetak goal baru menit 3-8 cedera gak ada tanda-tanda cedera terlalu cepat sih pergantian oleh Ivan Jurik manager dari Torino Lazetik maka akan ada goal lebih besar ini saya suka tim yang bermain terbuka nah kita berantakan depannya lagi oke belakangnya lagi berantakan Venderson bisa gak ya Venderson lewat Venderson lewat saya masukkan kembali pemain yang baru sembuh dari cedera semoga gak cedera parah lagi Ruben Loftuzzi saya masukkan menggantikan seorang Fred Fred tua-tua di kita 4 4 musim ya gak pernah cedera loh ya Lazetik Richie ya semoga gak ikutan cedera lagi Loftuzzi Genetis Lazetik Singo Back muda juga saya masukkan disini Milas Kerkes yang muda yang lari Milas Kerkes Milas Kerkes termasuk Pobega lari Pobega ayo masuk Garcia Garcia 4 goal Garcia disini anak muda Pobega berikan Garcia yaudah halantarik ya dilumat sama Garcia 4 goal sadis termain 4-1 semuanya Garcia Haalan gak cetak goal belum malah Suarez Richie 5 goal dari 8 pertandingan dan 4 diciptakan disini wow Garcia makin kesini makin mengerikan ya pemain Lazetik berkah ya cederanya Elewahi berkah buat Garcia untuk menunjukkan kemampuan ya kembah manager dari Venezia Castelluqueba Milas Kerkes Herling Herling Haalan kembali Pobega iya terlalu jauh coba dikejar oleh Herring Haalan apakah Haalan bisa menciptakan goal ke-18 musim ini Haalan Haalan sendirian Haalan oke gagal Herling Haalan lagi Pobega loh Haalan jatuh jangan sampai cedera pak itu sudah nampak kesakitan Herring Haalan tuh gak bergerak pak coba kita lihat kondisi Haalan aman aman dia aman sudah balik lagi Haalan Pobega cedera beneran jangan sampai parah ini pak cederanya pak saya mau ganti dulu deh Haalan astagfirullah Haalan Griezmann Haalan cedera semoga gak parah injury gak usah dikejar lan gak usah kita hanya mau buang bola aja untuk mengganti seorang Haalan tapi yakin lah kalau Haalan cederanya gak panjang masih bisa berlari dia Antoine Griezmann yang masuk 4-1 cukup pak tapi semoga tidak dibayar mahal dengan cedera panjang Martens jaga aja jaga 7 menit lagi Laftucci Martens kayak nama saya pak Singo Sub come on bagus Branko Tomaso Pepega bola direbat diimbut lagi Torino dan Torino hampir buat 4-2 masih ada Ketrone Garcia yaudah Garcia akan main Liga Champion ya temen-temen Antisipasi Haalan cederanya belum pulih ketika di lag pertama jadi saya cadangan Garcia yang sedang on fire dulu 4 goal sudah kuintrik Martens Singo Singo Oke A titik Marco Lazetik menipu Marco Lazetik masih Lazetik berantau buang aja Alhamdulillah 4-1 kita dapat 3 poin lagi temen-temen ini Garcia Juan Carlos Garcia total attempt 4 goalnya 4 parah nih pemain kalau kita lihat dari fakta pertandingan sebenarnya Torino bermain tidak buruk-buruk banget temen-temen Torino bahkan melakukan shoot lebih banyak dibandingkan kita Torino 9 kali shoot kita hanya 7 kali shoot tapi kita efektif sekali ketika kita shooting hasilnya 4 goal dan kalau bisa dilihat dari save ya keeper kita memang lebih oke disini goal ini melakukan 5 save sedangkan keeper dari Torino sama sekali tidak ada save yang dilakukan ya kita bisa lihat di bagian shooting disini shooting di bagian seberang saya ya temen-temen seberang facecam hijau ya 4 masuk dan Torino all shootnya itu di block semua 5 block oleh goal ini itu yang buat kita bisa menang 4-1 dengan sukses melumat Torino dengan score yang cukup telak alhamdulillah kita semakin kokoh di puncak kelas men dan alhamdulillah juga Haaland ternyata jadanya tidak parah-parah banget hanya butuh waktu sekitar 5 hari tapi ini membuat Haaland tidak akan bisa main di pertandingan lag pertama perempat final Liga Champion menghadapi Bayer Leverkusen gak mungkin karena kita hanya punya waktu istirahat 3 hari saja temen-temen kita akan lihat di kalender kita hanya punya waktu 3 hari tanggal 3-4-5 untuk istirahat Haaland butuh 5 hari mungkin Haaland baru akan recovery di tanggal 7 atau 8 jadi biar amannya Haaland juga mungkin tidak akan main di pertandingan menghadapi Sassuolo di seri A tapi Haaland akan kita persiapkan untuk main nanti di tanggal 14 next episode insyaallah untuk bermain di lag kedua babak perempat final Liga Champion dan kita main dulu di kandang ternyata kita main di kandang kita lihat Juve kalah dari Napoli teman-teman 1-2 Alhamdulillah terima kasih Napoli mungkin Juve karena kalah dan kita terpengaruh dengan performa Juve Juve kalah sama kita terus imbang sama Lece sekarang kalah dari Napoli padahal sudah dekat-dekat mau habis ini seri A teman-teman tinggal misalkan sekitar 7 pertandingan ke depan di seri A Alhamdulillah saatnya kita fokus menghadapi Thor Leverkusen Pak Thor ini udah kita fokus menghadapi Bayer Leverkusen tanpa kehadiran Erling Haaland tapi ada tiga pemain yang ingin main Loftuf C oke dia akan main Ranucci akan main dan Emerson Royale tiga-tiganya akan main disini bisa dilihat teman-teman Haaland memang harus diganti tidak siap untuk bermain kita akan ke tim manajemen Haaland kita akan ganti dengan saya ingin coba pasangkan seorang Garcia bersama Patrick Kutroni tapi kita harus bawa beberapa main nih untuk pengganti di depan gol ini tidak saya bawa saya mau bawa si siapa tadi ingin main Loftuf C berangkot Ranucci saya tidak bawa cross sudah mulai menurun Ranucci main dulu menggantikan Pobega tapi saya tetap bawa Enggolo Kante saya mungkin Arthur saya butuh ini Loftuf C akan main dulu menggantikan Golo Kante dan Royal masuk menggantikan Van Dersen Karkas masuk menggantikan C Henrik di tengah Martinez Guehe Luke dan Dersen tetap main di pertandingan kali ini Bismillahirrahmanirrahim let's play the game Bismillahirrahmanirrahim kita akan menghadapi pemain-pemain yang punya materi bagus pemain muda punya materi bagus mereka ada Jamal Musiala Richard Lisan Armando Roja Bismahel Benazir Frimpong siapa lagi ada di BR Leverkusan di series ini Pak Tiri pemain-mainnya bagus loh Pak kita akan lihat tanpa keberadaan halan bagaimana duet dua pemain ini Garcia dan juga Patrick Cotron apakah bisa catak gol kita bermain di kandang dulu Bismillahirrahmanirrahim semoga kita bisa meraih kemenangan di kandang dari Venezia Federico Valverde Emerson Royale tiga pemain yang ingin main sudah masuk juga di lapangan Emerson Royale Valverde ditangkap langsung oleh Kevin Trapp bener kan ya Kevin Trapp namanya David Garcia Frimpong akan duel dengan Kerkes di sayap Ruben Loftucci pemain yang ingin main dan rentan cedera sudah dua kali cedera Loftucci sama kayak Wahi Ranocchia Milas Kerkes Trap tidak salah posisi seperti Kipra Torino nah Kemang Garcia kejar Jamal Musiala Armando Broha Ismail Benassar Musiala gak ke belakang atau mungkin taktik sementara aja oh enggak enggak dia menyisir sayap Pak Jamal Musiala ada di sayap Benassar oke Pak Potong Benassar masih Armando Broha bagus Ruben Loftucci saya suka semangatnya Ruben Loftucci Val Firde come on lari Pak woy woy mana Pak striker saya diem-diem aja gak ikutan lari Garcia gagal tipis tipis ayo dua striker kita gak malu-malu tanpa halan untuk lari ke depan Richard Lizan Gianluca Skamaka potong kerkes come on Ranocchia Ranocchia umpan ke Garcia Ranocchia kembali tidak berhasil ke kerkes Adric Richard Lizan kalau ntar lagi Jamal Musiala saling jual beli serangan ini Pak seru Pak ini Skamaka David Garcia tapi juga serangan yang dibangun oleh Leverkusen tidak terburu-buru Skamaka bagus yang penting tahan aja Emerson Royal kita backpass dulu ke keeper kita Ederson Moraes Garcia Paul Verde mana ruang Pak nah Garcia terlalu lemah untuk Kevin Trapp Romero Adric Adric Garcia juga dalam tidak dalam kondisi 100% fit ya tapi kita paksakan main disini Jamal Musiala Benassar harus fokus di belakang Ranocchia cukup bagus 3 pemain yang ingin main di babak pertama penampilannya tapi kayaknya saya butuh Pobega Pak siapa yang saya tarik ya Ranocchia deh maaf Ranocchia Pobega akan masuk Love2C beberapa kali melakukan intercept jadi saya tetap pertahankan Ruben Love2C tapi Kante siap-siap ya kalau saya butuh karena stamina-nya gampang terkuras tadi Love2C nah kan mainnya cukup bagus Pak kalau lagi oke ini mainnya bagus Love2C Calobah Frimpong Jamal Musiala bagus tenang sabar Guehi Amazon Royale maaf maaf salah umpan berikutnya kita menghadapi Sassuolo Unreach di seri kita bisa lebih sedikit aman lah ya bagus sekali buang saja Love2C bermain luar biasa solid Pak sebagai pengganti pelapis dari pengganti sayangnya gampang cedera aja Pak ya maaf Pak maaf terlalu jauh saya lupa gak ada halan di depan Adrich Richard Lisan bagus sekali Castello Kebah permainan yang solid dari 3 defender utama kita Loyal Love2C Federico Valverde kita mungkin ganti beberapa main disini ya saya mau Love2C main bagus Pak tapi saya mau masukin Kante lalu Luce Henrik masuk nah sayap deh Royal akan digantikan oleh Van Dersen depan masih Garcia dan Kutroni saya ganti dulu ya Kutroni saya ganti dengan Antoine Griezmann Armand Nebroha ditarik oleh Bayer Leverguzan Perfek buat shooting buat shooting teman-teman Castello Lukeba Pobega Tomasso Pobega nah yang saya suka di Pobega adalah bodinya Pak defense bodinya itu bisa nahan bola ngebantu kita untuk buka ruang untuk memberikan kesempatan main lain untuk maju dulu untuk buka ruang Valverde Antoine Griezmann gagal kalau gini terus bisa imbang nih Pak mainnya Benazir Adric Richard Lissan iya good bagus Garcia Valverde dapatkah dapatkah Nito memang kita butuh Haalan untuk main counter disini nanti kita akan lihat ya di babak di babak kedua di like kedua episode berikutnya teman-teman dengan Haalan yang harusnya bisa main ya bagus sekali Castell Keba Tomasso Pobega come on Garcia 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 lari Garcia ah tidak bisa lewat Garcia kurang nih Garcia pengalaman di Liga Champion memang ya bagus sekali C Henrik dan imbang gak kerasa Pak permainan banyak berkutat memang di tengah meskipun dua tim ini saling coba jual beli serangan kita masih cukup efektif bertahan di belakang hanya di depan benar-benar merasa tidak adanya Haalan serangan-serangan kita agak kurang bahkan yang cetak 4 puluh pertandingan pertama gak bisa berwota apa-apa karena upahannya gak banyak disini kita lihat ya teman-teman suitnya dua tim benar-benar gak ada suit bisa dibilang ya kita hanya sekali suit Lever Huxon sama sekali gak ada suit 0 1 dan 0 suitnya paling dikit di pertandingan ini dua-duanya kalau kita lihat di position di tengah paling banyak ini nah ya kan pergerakan di tengah itu paling banyak Venezia memang kita sering bermain di bertahan di sebelah kanan dan kita nyerang dari arah kiri dari Bayer Leverkusen jadi banyak bermain di tengah justru di depan kita di depan kita di depannya si Leverkusen itu gak banyak buktinya memang berkutat permainan hanya di tengah saja kita akan lihat pertandingan lainnya di babak perempat final siapa saja kah pemenangnya Atleti Ngomari ternyata menang tipis 1-0 dari Barcelona kita lihat di standing ya teman-teman standing Liga Champion di lag pertama hasilnya adalah sebagai berikut belum main Pak Milan sama Spurs kita geser dulu deh harusnya sudah ya sudah ada Liga Eropa di sini bagaimana dengan Milan dan Spurs apakah punya peluang bagus Milan punya peluang bagus menang 2-0 dari Salzburg lalu Villarreal menghajar Spurs 3-1 Villarreal ini sudah satu kaki bisa dibilang di semifinal karena sudah cukup agregatnya 3-1 sedangkan tim yang lain Barca Atletico yang akan main di Barca hati-hati ATM kan di 16 besar juga Barca unggul dari Midland dimana di round pertama mereka bermain imbang kita akan lihat nanti hasilnya siapakah dari 8 tim yang masuk ke semifinal di next episode insya Allah teman-teman insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax